Perjuangan, perjuangan, berhormat, berhormat, berhormat. Komando Daerah Militer atau Kodam Tiga Siliwangi merayakan hutnya yang ke-78. Acara tersebut dihadiri oleh PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Brikjen TNI Purnawirawan Taufik Hidayat, para Pangdam Tiga Siliwangi terdahulu, dan juga tokoh masyarakat, serta para veteran. Dalam sambutannya, Pangdam Tiga Siliwangi, Majen TNI Mohamad Fajar mengatakan, Kodam Tiga Siliwangi, selain militan dalam pertempuran, juga terdepan dalam pembangunan. Oleh karena itu, Kodam Tiga Siliwangi siap membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat dan Banten, serta siap mendukung program pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan ini, hadir juga Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang juga Pangdam Tiga Siliwangi tahun 2016-2017, Lejen TNI Purnawirawan Mohamad Herindra, menyampaikan pesannya kepada para prajurit Siliwangi, untuk dapat memberikan pengabdian yang terbaik pada bangsa dan negara. Siliwangi yang ke-78 dan saya berpesan agar seluruh prajurit Siliwangi memberikan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara. Siliwangi adalah nama yang hebat, dan kita harus tetap menjaga nama haru Siliwangi. Selain itu, PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin mengapresiasi Kodam Tiga Siliwangi, karena selain militaan dalam pertempuran, terdepan dalam pembangunan, juga tangga pencana yang secara cepat membantu penanganan. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.